Nah kalau idul fitrinya sangat luar biasa lagi, suasana idul fitrinya itu masih terasa sekali Saya masak banyak Nah kalau ini beda ceritanya mungkin yang susah saya pasti terasa ya, 50 tahun ke atas Jadi kalau mau lobaran itu Seru banget ya ceritanya Seru banget ya Pekerasan di waktu PKS Podcast kita semua Nah untuk tadi kan ini ya Pak, perbedaan dulu sama sekarang ya Kalau misalkan idul fitrinya itu Nah kalau idul fitrinya sangat luar biasa lagi Perbedaannya kalau dihitung sekarang ya, kelasannya lebih kepada individual gitu ya, sendiri-sendiri lah gitu Kalau dulu itu apa namanya Kekeluargaannya itu sangat luar biasa Perbedaan dulu gitu Iya Jadi kalau sekarang misalkan ya kalau sudah idul fitri, sudah sholat, pulang, salaman, paling hanya beberapa menitanya Setelah itu sepi, coba aja rasakan Perbedaan-perbedaannya Paling hanya pingpan satu jam, udah Baru pasang jalan juga kadang-kadang dengan itu, dengan yang nggak kenal Kita lewat apa-apa aja Kalau dulu dengan yang nggak kenal pun itu salaman di jalan itu Jadi kalau suasana Ruh ya Bukan ruh ya gitu ya Ruh Apa namanya Idul fitri itu bisa sampai hampir satu bulan Rasanya itu Dulu tuh Dulu itu Jadi suasana salaman ini masih lebaran itu sampai satu bulan itu masih terasa Satu sawah, terus bulan sawah itu terasa betul Masih kayak maaf ya, maaf ya gitu Iya, tapi suasana kekuatan Ruh ya Rasa idul fitrinya masih kuat gitu Iya, kalau sekarang paling 2-3 hari gitu Sudah Sudah, selesai Makanya kalau sekarang itu sudah sesalaman Paling satu jam Udah kayak masing-masing aja sepi di jalan dulu mah Ketemu, wah udah Luar biasa satu bulan saya rasakan gitu Sampai balik juga masih satu bulan masih terasa gitu Suasana Suasana idul fitrinya itu masih terasa sekali Kayak masak banyak apa Nah Kalau ini beda Jadi ditanya Mungkin yang suasanya pasti terasa ya Yang suasanya 50 tahun ke atas Jadi kalau mau lebaran itu Seperti muhajat lah kalau sekarang itu Bawah pun tenda juga lo pengen Masih masakannya Enggak, masakannya masih ke fokus masakannya Oh Jadi Balanja kentang Kalau paling disana 2 kg Kalau sekarang dulu itu 20 kg 20 kg kentangnya saja Kayak muhajat ya Iya Laginya itu bisa 10 kg, 20 kg gitu Termasuk mie dan sebagainya cabai dan sebagainya Terus nyari Nyari mie Apa? Kerubuk mie Kerubuk mie dan sebagainya itu Nah kemudian setelah masak gitu Itu diantar Saling mencicipi lah Bukan lagi satu RT gitu Bahkan Ada yang ke warna yasa Ada yang lintas daerah juga Sampai ke Cikampet juga ada gitu Jok itu hamil berapa lebaran Itu biasanya itu Sampai malem Pokoknya itu 2 hari menjelang Rata-rata ya 2 hari itu sudah Sudah mulai masak gitu Oh hamil 2 Hamil 2 Jadi Hamil 2 itu sudah mulai masak gitu Kemudian saling nganterin Kalau punya saudara nih Saya di Cikampet Dianterin itu Dulu kan kebaya Kalau sekarang banyak kendaraan ya Dulu kendaraan boleh katakan minim Tapi bisa nyampe itu Nganterin cuma serantang aja Kayak Ketupat Kemudian Ya ada yang masakan daging Kentang Mie Dan sebagi cacabe gitu Itu diantarin Dengan kendaraan umum Dengan kendaraan umum Yang pribadi juga jarang mungkin ya Lebih banyak kendaraan umum Oh sekarang maaf Nanti aja kalau Hamil-hamil Nanti aja Nanti aja bareng ketemu Kalau sekarang kan Masak Nanti aja ketemu bareng Gitu Misalkan kalau Yang Ya apa Misalkan Pelaga Sifah atau Pepe nih Kan punya kakak Punya adik itu Saudara-saudara Biasanya di kakakak tua Atau di Orang tua Nah Nggak diantarin-antarin Ngumpul aja di sana Dulu mah Satu RT Bukan lintas RT Diantarin semuanya Jadi pas Giliran Masuk ke Idul Fitri Yang saya Misalkan yang tulang rumah ini Kebagian itu Bibi Sebutnya itu Bibi Jadi Yang Yang Masakan asli Seliri Itu kita kirimin Kirimin ke semua orang ya Abis itu rata-rata gitu Paling bisa sedikit Kadang-kadang juga 20k itu kurang Beli lagi gitu Nah kalau misalkan Sudah Karena kan Yang masak pun Gak berani Misalkan Si A Ngirim ke saya Misalkan Ke orang tua ya Nah Masakan si A itu dikirim ke orang Gak berani Pengen masakan sendiri aja Oh gak boleh Yang dari orang Kirimin ke orang lagi Ya Bukan gak boleh Hanya rasa itu Gak mau Karena kan saling mencicipinya itu tuh Ini masakan saya Ini rasanya gitu Jadi Hanya yang Kayak bayangin aja Misalkan Kalau satu RT itu ada 70 kakak Berarti kan ada 70 Masakan Jadi kita Yang sendiri Dikasihkan ke orang lain Nah yang sendiri Gabungan orang lain itu Nah Hanya sebetulnya BBA itu Diasat campur-campur Dimasukin semuanya Di BBA gitu Nanti kelebaran Misalkan Masak lagi Kita pengen Ngerasain masakan sendiri Masak lagi Jadi kayak aja Capeknya Nganter-nganterinnya Gitu Pakai Baki gitu ya Gak mau bayangin baki-baki Itu Kalau sekarang Kan ada yang mau deh Gak pernah lihat juga pak Sebetulnya Gak pernah lihat Kalau laki-laki Dulu laki itu Gak ada rasa malu Ngaterin-ngaterin Enggak Dia kan Laki-laki perempuan sama Positinya itu Saling mengantarkan Ketemu Bahkan kita Saling berpepasan gitu Kapan Si Bapak Anu Saling ini Saling nuker gitu Saling nuker Laki perempuan sama Positinya itu Saling Apa Saling Ketemu di jalan Jadi gak Laki-laki pun gak ada malunya Gitu Gitu rasa malu bawa Saya nih bawa Nah gitu Udah biasa Udah biasa Udahnya masih-masih kental banget Budaya Apa Ikatan saudaranya Sosial aja Sosialnya Ada yang Kalau jauh pake rantang Pake rantang Kalau yang deket Pake baki Nampan Nampan Pake apa lagi ya Pake piring kecil Pake piring Pising Bapak nampan Kayak nampan Kayak nampan Oh enggak Karena sudah terbiasa Gitu Sudah terbiasa Ya kalau jauh Lumayan juga ya Lumayan begini Kan satu RT misalkan Kebayang satu RT lingkungannya Berapa besar gitu ya Nah itu kan karakter orangnya Sudah dulu Sudah terbiasa begitu Kalau sekarang mungkin Dari belakang ke depan Mau belanja Rata-rata pake motor Kalau dulu kan jauh juga Pasal Jumat Jalan kaki Jalan kaki Nah itu kan Situasi Budaya juga Berbeda Itu sekarang masih ada SMP gitu Di tetangga Bapak itu Saya rasa enggak ada Sudah enggak ada SMP masih Masih ada ya SMP masih Masih ada Itu Mengikis tuh Asalnya sampai saudara Akhirnya ya saudara sudah mulai Enggak Kemudian Asal ngelintas RT Lewat RT CRW ya Sudah Mengerusin mengecil Iya Akhirnya yang terakhir ini Yang saya rasakan itu Tetangga dekat aja Yang kelihatan Setan akhir tahun kemarin Bukan Maksudnya Rasa saling mengirim Makanan itu Gak tau tahun berapa Hilangnya Gitu ya Tapi yang jelas Misalkan Satu RT Mulai mengelucut Mengelucut Akhirnya yang terakhir itu Sudah saat Yang dekat aja Yang terakhir itu Bahkan Yang ngirim Dipulang Kalau yang enggak ngirim Enggak Oh Oh sih gimana Aku enggak enggak Gini Siva sama Pepe Tetangga Ani Tetangga Ani Siva ngirim Ke Pepe Karena ngirim Ulang tarima lah Dipulang Nah Si makanan itu Di Apa Di Ambil tuh Dipindahin Dipindahin Nah ini sama yang Minik Pepe itu Nah gitu Kalau aku enggak ngasih balik Gimana Yang enggak apa-apa Ya enggak apa-apa Tapi cirian biasanya Jadi ke depan enggak akan ngasih lagi Oh gitu Emang harus Ya harus Kalau enggak ngasih Ya enggak apa-apa Temulang Nah Nah Misalkan saya nih Saya terangkatnya Pepe juga Enggak ngasih Enggak dikirim tuh Karena enggak ngasih gitu Situasi terakhir Menjelang Budaya Saling mencicipi itu Menghilang Menghilang Yang terakhir itu rasa begitu Mungkin trauma kali Pak Dia dikasihnya Gua trauma Enggak apa Aku enggak dikasih balik Sudah Stop Sampai disini Tapi karena saya juga suka ini ya Suka Kalau sejarah ya Sejarah itu Ada Karena saya berulang Sejarah itu berulang Nah Misalkan nih Dulu itu celana cutberai Kalau Masa-masa kan ada yang sudah Melayu cutberai lagi Iya Dulu itu celana lepis yang bolong-bolong Kemudian Cututnya Nah Nanti Akan muncul lagi tuh Coba aja nanti Apa Misalkan Disebutnya itu Dengan Pakaian modern Padahal juga ada Dengan cutberai Gitu kan Yang bawah Nah Tadi kan Dari Seperti 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 Kalau dari Dulu ada gak sih Bagi-bagi Ampo gitu Ada Ada Biasanya Biasanya Menuju ke satu tokoh Satu tokoh gitu ya Tapi berehan Oke ya Berehan 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 apa Orangnya baik Yang Itu dikejar tuh Anak-anak yang ngumpul Disana itu Karena kan Salaman Pasti inget Disana pasti dikasih Amplop dulu mah Gitu kan Dikasih amplop Ataupun gak amplop Dikasih uang langsung Itu kan uangnya Ya kalau sekarang mungkin lucu ya Dikasih itu 25 perak Gitu kan Poin 25 perak Dikasih 25 perak tuh Seneng banget dulu itu Nah itu Kalau keluarnya sudah jelas ya Keluar-keluarnya sudah Dari juga lazim Tapi kalau orang lain Itu Ada gitu Bahkan Saya juga merasakan gitu Kalau sekarang masih ya Masih ya Budaya itu Istri itu sudah Mengumpulkan uang yang 5 ribuan Kalau sekarang itu minimal 5 ribu Iya Kalau dulu itu 25 perak tuh udah gede Karena kan Apa namanya Kayak Bubur dulu ya Iya 5 perak Itu juga Bubur 5 perak Berarti 25 perak 5 perak bukan gope Gope itu kan 50 Oh gope itu 50 Eh gope memang 500 500 500 Ini mah 5 perak 5 nggak ada nolnya Nggak ada nolnya 5 aja 5 perak 5 perak 5 10 perak 15 perak 25 perak Gope-gope Gope ada 100 juga ada gitu ya Tapi yang 25 perak itu Berharganya luar biasa Kalau Bubur 5 perak Berarti kan 5 5 5 ringkok 5 ringkok 5 perak kan 5 perak kan Kali 5 berarti 25 Berarti uang kertas itu rupiah apa Belum 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 populer Belum populer Oh terbanyak kabar poinnya Yang seribu ya Yang seribu Yang seratus Mulai muncul tuh ada yang seratus Dulu kan Waktu saya masih inget tuh Yang berpukulannya koin-koin Tapi emang Pada akhirnya muncul Yang 100 perak Yang kertas gitu kan Dulu itu kalau Dapat uang Lebaran ya Angkok-angkok Angkok-angkok gitu ya Itu uang koin Koin Itu dapet Saya tuh suka dapet 15 perak 15 perak itu Hitung gede ya Karena kan kalau Nonton Biasaan kalau lebaran itu Suka nonton Nah biasa suka peraya Kalau sekarang Bang Jabar Dulu itu biasa suka peraya Itu tiketnya paling 5 perak Udah ada popcon Udah mandul Gak ada Gak ada Gak ada Belum-belum ada Gak makan apa-apa Mungkin Bukan popcorn ya Borondong 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 Ada Ada Minumnya juga udah ada Minum apa nih Minumannya Kayak apa aja minumannya gitu Berlumah limun sebutnya Limun Sirup lah gitu Oh iya iya Kira-kira limun sih Kayak buah mangga Eh bukan Limun Limun itu minum Apa sirup Tapi bisa langsung diminum Kan kayak Coca-Cola misalnya Ya seperti Coca-Cola Berlumah ada tujuh up gitu Merk kayaknya itu Merknya asli Tujuh up Tujuh up Kayak baru-baru dengar Tujuh up itu sebenarnya sepen up gitu Oh Sepen up kan Dulu mah kan Gak tau bahasa Inggris apa Waktu kecil ya Itu angka tujuh Kan merk yang tengah Angka tujuh Botonya hijau tuh Di atasnya kecil Upe gitu Oh Jadi buat nil-til masanya tujuh up Tujuh up Masa up namanya Kayak Seperit lah gitu ya Oh Seperit ya Seperit Seperit Memang beda merk aja Ya memang Kalau diingat ya Kadang-kadang pengen ada masa-masa itu lagi ya Ya pasti kangen ya Pak ya Lebih Lebih kepada Suasana kebersamaannya gitu Makanya kalau sekarang Jenuh juga gitu kan Sudah satu jam Sesalaman Sudah selesai Suasana sudah Berhasil kurang gitu Karena cuman Kalau dulu Kayak baju baru udah ada? Budaya kayak Ada 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 Walaupun ya nilainya berbeda ya Tapi budaya dengan baju baru itu Sudah ada Dulu itu Biasanya ya Biasanya ya Dua atau tiga setel Per orang itu Seorang itu ya Pagi Siap sore gitu Enggak Ya tergantung Tergantung Yang itunya Ada yang Dipakai sholat Lohat ganti Ganti baru Ada yang Nanti sore Ganti lagi Kan kelihatan tuh Wih bajunya sudah ganti Banyak gitu Ini berarti Jaman itu kayak Lebih 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 Oh Iya Dulu itu Gak ada yang lima setel Gak ada yang lima setel Gak ada yang lima setel Gantian Baju Baju gitu Nanti besok Gak dicuci itu Dipakai lagi Berarti kan yang pagi-pagi ini Siang disimpan Ganti Nanti pas Pagi besok-besoknya Yang pagi Dipakai lagi Berbedanya sama kita Kalau kita Hari pertama Kedua 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 Mungkin gitu ya Lebih ke hari Lebih ke hari Lebih ke hari Lebih ke sore Repotan Jaman dulu Iya Dulu itu Wah luar biasa Harus gitu ya Kalau Apa namanya situasi Itu baru Baru pribadi ya Kalau situasana Di luar Dulu kan pasar rebuk Itu masih Masih Kumuh lah Begitu ya Kumuh gitu Tapi kalau mau lebaran Itu kalau udah di pasar rebuk Sampai Dulu mah Telurahan lagi tidur Telurahan Tantor Lokal Tantor Berjak jatuh Tukang dagang itu Itu setiap malam Enggak Mau rebaran Biasanya seminggu Seminggu menjalankan lebaran Sudah mulai Pasal Pasal dulu pada Pasal ada pasal Pasal ada Pasal ada Yang masuk ke dalam ada Yang belanjaan Yang laluan juga ada Wah itu luar biasa Makanan itu Lebih Kelihatan di luar biasa Bakal lame banget ya Pak Kayak motor Gak ada kan Dulu mah gak banyak Motot Motot juga Kan dulu mah banyak Masih sepi kendaraan Oh jadi gak macet Gak macet Gak macet Bahkan ada satu momen ya Apa Kondisi ya kondisinya itu kalau setiap Ramadan itu pada sholat tarawih dan sholat magrib dan sholat tubuh itu ada namanya kita itu galah santang rata-rata itu di semua tempat jadi jalan itu masih sepi, kalau bilang sepi ya biasanya siang juga jarang, kenaraan kalau lagi malam jadi kalau mau menjelang Ramadan jadi anak-anak itu nyari kapur jadi kapur yang dimaterial kapurnya masih kayak pasir begitu bubuk begitu di gudang gitu, tempatnya gede gitu kemudian dipakai air kemudian di satu itunya kasih garis-garis, segala santang di tengah jalan itu nah setelah sholat isa main tuh, karena gak ada kendaraan habis terawih kan habis terawih itu ramai itu pulangnya siun iya, gak dicariin mamahnya enggak, kan sudah terbiasa itu hanya siun itu karena kan lampu penerangan jalan juga belum ada belum ada sampai ke dalam-dalam ya kalau di jalan mah ada tapi cuma satu gitu nah itu yang ada galah santang ramai itu kan memang di jalan itu ada lampu yang gede itu di jalan cuma satu gitu kalau ke dalamnya kan kasus-kasusnya itu kan sepi siun gitu jadi kalau sepulang harus berombongan tiga orang, empat orang, dua orang gitu jarang-jarang berani harus ramaihan masih siun lagi jadi termasuk juga pada subuh ya nah pada subuh itu galah santang sama gitu sampai jam tujuh jam tujuh itu masih gak ada kendaraan masih belum masuk ke kendaraan nah setelah ada angkot entah beberapa mulai itu ada angkot merah itu nah itu mulai sudah mulai ada kendaraan agak rame agak rame gitu jadi mulai dengan sendirinya budaya galah santang saat Ramadan itu mulai menghilang kan kalau di kendaraan itu kalau di kendaraan ngisi kayak gak jelas juga gitu ya main lagi terus kalau di ketolong luar biasa kalau ada anak-anak sekarang cuma dulu gak ada hape kalau itu dulu udah ada kayak parcel belum ada belum ada saya tahu bahwa itu parcel mulai muncul kapan tahun berapa gak inget deh karena kan saya biasanya itu kan main di orang-orang yang ekonominya ke atas ya ke atas kalau di kita tuh bukan bukan apa namanya budaya parcel itu itu tadi lebih banyak tuh yang ngasih makan itu nah ada-ada yang anak-anak muda nih sampai saya masih inget nih sampai SPG ya SMA lah itu masih masih ada yaitu kirim kartu ucapan hari raya di sering kirim walaupun dengan tetangga dekat iya jadi misalkan tapi rumah di depan nih siapa di belakang yan-yan kirim-kirim kirim-kirim itu di surat iya ucapan 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 dulu kan kartu ucapan hari raya tuh dulu ada tuh di pos di pos seneng itu dulu itu kalau sekarang apa loba-loba kartu hari raya gitu jadi kalau dia dapat kartu hari raya 10 wah seneng banget jadi ucapan teman-teman itu jadi pesan berjanjian saya dengan teman orang Subang kirim ya kirim saya kirim yang di Subang kirim jadi sebelum libur sekolah itu sering janjian kirim kartu hari raya janjian oh sekarang mungkin pindahnya tuh kayak menang aja di WA di WA ya kan gitu kalau pindahnya ke sana dulu itu masih masih ucapan kartu hari raya itu kalau mau lebaran itu nyari itu baru nyari apa kita belinya itu banyak puluh karena target ya tentu ini kalau PP di depan 1 RT pada lama siapa di belakang di janjian ngirimnya bukan kalau makan ngirim aja kan ngirim itu mengatakan pos masing-masing aja kantor pos gitu pakai alamat pakai perangkul gitu padahal langsung aja gak usah ya tapi asiknya itu beda loh jadi ditunggu ya ditunggu itu luar biasa kalau sekarang ditunggu WA ucapan hari raya mungkin dulu ditunggu dari puas dari puas luar biasa berarti saat itu sudah jamun-jamun dulu ya iya iya kayaknya paling pertama ya pak ya kalau ada sih kayak buat ngirimin korek kator oren kator oren kator oren udah ganti udah banyak ini kan iya ya memang yang jelas masa-masa dulu itu ini hal yang menarik mungkin bagi nanti saat siva ppu usia 50 mungkin yang diingat sekarang dan nanti anak-anaknya gitu ya kalau saya dengan ocak orang tua masih-masing itu akan bercerita dulu itu saya ibu itu mamah itu begini gini-gini gitu padahal ada yang lebih dulu mungkin saya 50 tahun kebelakang ya tapi ada yang 100 tahun kebelakang seorang tua kita yang mungkin punya suasana yang berbeda juga gitu tapi yang jelas yang paling dua hal yang saya lihat itu ya yang positifnya itu perbandingan yang sekarang itu budaya kekeluargaan yang dulu itu masih kental panggung kemudian itu dulu sekarang berkurang tapi sisi yang lain terbalik dulu itu nuansa kalau Ramadan itu kan kalau sekarang suantan Ramadan ada kajian dimana-mana dulu boleh katakan kalau gak ada mungkin gak ada mungkin ya ada lah gitu tapi gak semeriah sekarang itu kalau sekarang masa positif ada video video porno video penek video penek kan ceramah-ceramah itu gak sampai ngaji ke pengajian itu dengar usah dari hidayah dan sebagainya kan agi muncul-muncul kita positifnya sekarang kalau dikurang pilih mending jaman dulu ke sekarang mending dicampur kan ada positif ya itu cuma kalau yang yang lebih terasa apa interaksi langsung itu lebih lebih ke dulu sangat luar biasa keluarganya wah sekarang habis sesalaman diem di rumah diem di rumah coba kalau dengan di jalan ketemu dengan yang bukan kita kenal jarang gak selaman kenal gak kenal gak kenal dulu mah kenal gak kenal itu urusan yang penting sesal selaman jadi kalau mau berangkat ke sana itu kalau banyak orang kita mapai gitu kalau misalkan disini ada rombongan ini kita rombongan nih keluarga mau ke depan di tengah jalan ada rombongan yang mau ke belakang misalkan ke tangga kita kita juga gak kenal tapi selaman kita setiap anak kecil selaman jadi agak butuh waktu 10 menit 5 menit selaman dulu begitu kalau sekarang kan cuek bebek aja kalau dulu udah ada kayak nastal dulu sih kayak nastal terus sebenarnya sejarahnya dari mana kenapa ini dulu itu paling ya lagi geplak di bedakan geplak kemang goyang kemang goyang kalau sekarang mah Sarowo eh Saroja dulu saya juga ada cuma kalau kemang goyang kan manis itu kan nyetaknya itu kan saya yang nyetaknya dulu itu itu kalau buat itu 2 black gitu 3 black itu kayak wajib ada di rumah ada terus apa lagi kayak ranginang wajib kayak gitu berarti nasa-rasa nggak ada belum setiap rumah juga paling wajib mungkin kalau yang keluarga ekonominya tinggi mungkin ya ada mungkin ya mungkin tapi kalau di lingkungan gitu kan di lingkungan itu nggak ada yang kayak gitu lah lebih banyak yang itu kue-kue tradisional kayak ali kenapa nasa-rasa adanya lebaran terus itu kebanyakan kenapa coba kenapa siapa dulu jadi kenapa ada nasa kenapa bonusasi itu hanya peralihan itu saja ya menu kayak menu aja yang berbeda dulu hari-hari biasa nggak ada tuh geplak nggak ada tuh apa namanya kemanggoyang wajib gitu ya secara serentak ya secara serentak kalau jualan mah ada kan di pasar ada tapi yang serentak untuk hampir semua rumah ada itu kan nggak ada hari-hari biasa itu adanya itu di hari idul fitri aja hampir semua orang semua ada nah adanya nasa dan sekolah wah banyak-banyak lidah matua lidah tetangga nanti ya hanya pergantian menu saja sebenarnya ini pergantian menu karena mau badan aja saya yang paling suka itu nasa nasa itu itu satu setiap kilo itu setiap hari bisa habis saya sendiri emang enak saya kalau sedang menit nggak bisa berhenti sudah puji luar biasa saya sifat belum pernah ya ke jaman dulu ngerasa inti gitu enggak tapi tapi jangankan Bapak ya sifat aja yang emang ya di anak 2000an tapi emang ada yang beda gitu kayak dulu sama sekarang kayaknya lebih kalau begininya ya kayak kekeluargaannya lebih terasa dulu sama sih sebenarnya ya jadi insya Allah ya banyak banget apa namanya kayak ini mah gak berberang kayak sambil cerita-cerita janganin kayak apa aku cerita gitu serin banget ya cerita-ceritanya terlihat jaman dulu tuh apa silaturahminya keluarganya tuh lebih dapet dari sekarang tapi untuk roh beribadah gitu mungkin apa ya lebih kena lebih kena di masa sekarang bagi saya ya bagi saya yang lingkungan tapi enggak tahu kalau lingkungan situ hanya memang itu tadi yang saya bilang itu ada dua sisi yang berbeda keagamanya kuat loh sekarang kemaksaan juga kuat tapi yang kita karena memang kita lebih dekat ke apa namanya suasana yang ketaatannya terasa ketaatannya kalau keluargan gak berkurang secara umum ya secara umum kan kalau gak bilang secara umum kita masih bagus nah kan begitu beda-beda hanya memang secara umum kondisinya begitu iya luar biasa deh pengen pengen kembali lagi gak pak nah itu kuantum itu tuh film kuantum inget kalau si pemainnya itu sedang ya bintang film ini sedang inget ke tempat itu dia muncul di tempat itu awal segitu ada namanya dulu yang mesin waktu bukan bukan mesin waktu kalau mesin waktu kan karena memang ada ada alatnya ini memang gak ada alatnya tiba-tiba itu aja seling aja gitu ya di momen itu jadi tanggap pintunya cara ewan gitu ya film-film kalau misalkan closing statementnya kalau pesen saya kalau pesen saya selaku orang tua mungkin ya berpikir seorang tua ada begini kalau kalau sekarang sedang mendekati itu ya mendekati musim caleg ya ke melu suka kami jadi anak muda menawarkan masa depan kan begitu ya menawarkan masa depan begini-gini kegiatannya begini-gini nanti masa depannya begini saya komentari itu jangan lupakan sejarah masa lalu nah termasuk juga bagi anak kuda yang sekarang ini apa namanya termasuk garmantan suasana ruhia tapi jangan lupakan apa namanya berkaca ke belakang juga tadi misalkan suasana ruhia keagamanya kuat sekarang nih tapi jangan lupa persaudarannya itu keluargaannya coba bisa gak ngantar-ngantar ngirim lagi kartu hari raya buat aja sendiri kartu hari raya atau saling mencicipi dulu itu masakan kalau sekarang apa kue sekarang pak mungkin kayak partnya ya pak ya kita kalau mulainya tidak dengan yang mahal-mahal misalkan dengan makanan yang ringan gitu ya tapi ya jangan menulara banget misalkan ya apa ciki tapi yang bagus ya harganya 5 ribuan 10 ribuan berkirim gitu dimulai saling gitu bukan nilai itu tapi kalau misalkan ini Nukiya kita lupa mulai dengan keluargaannya atau berkirim sebelah videonya berkirim sebelah kalau sekarang mie gacauan iklan dari tadi kita banyak iklannya pak iya padahal gak ada spot coba aja suasana dapet apa perhuyahannya gitu tetapi ini yang keluargaan ini coba di di up lagi lah kan bahas sekarang mau di up lagi ya kalau dulu mah ya diadakan lagi kalau sekarang kan di up lagi pak kalau di kirim pasti tes kipang ngirim kamu kalau depan berkirim kartu hayu raya paling aneh orang tua tapi itu saat hidup itu suka berulang berulang jarak itu berulang nah Islam ya Islam itu alhamdulillah terkenal nanti redup nanti muncul lagi kuat lagi lah di dunia di dunia ya bukan hanya di dunia nah termaksud juga kehidupan juga soalnya nanti akan berulang dengan suasana yang berbeda gitu ya kalau sama banget enggak tapi suasana-siasana itu akan muncul penggeraknya siapa? bawa alam mudah-mudahan Siva, Pepe dan yang lainnya sebagai salah satu penggerak sekarang ya kita coba aja misalkan walaupun dibuat konten yang saling mencicipi itu direkam video coba aja walaupun cuma cuma satu satu rumah bisa jadi tren juga bisa tren coba aja gitu ini dulu ya silahkan bahasanya masing-masing bahasa anak kumulah tapi budaya itu pebadi mulai aja gitu dibuat video konten gitu kita buat konten aja siapa tau jadi model ya jadi nanti bukan hanya apa roh berkuasanya yang tenang gitu ya jadi nanti kekeluargaannya juga nanti dapat kayak yang dulu yang bapak alami ya kalau menggali dari orang-orang yang lain mungkin suasana berbeda lagi tapi yang jelas sejarah itu menjadi satu pijakan untuk kehidupan yang lebih baik kehidupannya jadi closing statementnya adalah hidupkan lagi kanak-kanak mudanya caranya buat keluargaannya untuk mengaratkan kembali ya pak karena keluarga itu sangat luar biasa karena bisa berawal dari hal yang lainnya kalau keluarga sudah dapat kalau ada yang apa namanya meninggal walaupun masih masih berlaku ya kalau ada yang tapi kalau berawal merasa keluarga itu semuanya akan apa namanya melebar ke hal positif yang lainnya ketika sudah keluarganya kuat karena merasa keluarga seru banget ya seru banget ya seru banget ya penjadinya itu terus-terusan kalau itu sampai ada kita ngobrol-ngobrol lagi ya Masya Allah dulu emang luar biasa keluarganya gitu ya mungkin teman-teman juga yang nonton pasti ada dari generasinya bagus juga pasti ketawa-ketawa iya benar-benar iya dulu kalau kayak gini gitu ya kalau yang nonton anak-anak muda iya kamu gak tau ya gitu baru tau coba aja di youtube barangkali ada tuh lebaran tempoh dulu jaman dulu coba aja ada gak kan munci-munci juga ada aja yang memposting uploadnya mungkin teman-teman kayaknya udah selama juga kita ya ini podcastnya gimana tuh sih pak saya luar biasa sekali iya sebenarnya sih pak ini lanjut cuma karena waktu juga teman-teman jadi gak bisa kita terus-terusan ya pak gue juga punya kepentingan sendiri ya apa sih ya kita terus-terusan ya murus tanaman banyak tanaman di rumah yaudah teman-teman maaf ya kalau misalkan kita kurang baik menyampaiannya selama ini acara ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maafkan iya karena penggul barang juga gitu ya mohon maaf dan batin teman-teman sampai ketemu di PKS Podcast Kita Semua selanjutnya dadah PKS Podcast Kita Semua selamat menikmati selamat menikmati